Hai teman-teman, selamat datang di channel Pusaka Burung. Halo sahabat channel Pusaka Burung, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rejekinya, panjang umur amin amin ya robal alamin. Terima kasih teman-teman telah setia di channel Pusaka Burung. Tentunya dukung terus dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Pusaka Burung. Kali ini kami akan berbagi pengetahuan tentang perawatan perkutut tentunya agar supaya gacor. Pada dasarnya burung perkutut menyukai hawa panas, burung perkutut jarang bunyi jika berada di cuaca dingin, Oleh karena itu, banyak kalangan kum mania selalu menyempatkan diri untuk menjemur perkutut setiap hari. Berkaitan dengan rawatan harian perkutut selain jemur-menjemur, ada juga yang harus diperhatikan. Dalam merawat burung perkutut setiap harinya, berikut 5 rawatan harian perkutut agar rajin bunyi. 1. Makanan utama burung perkutut Meski banyak pilihan biji-bijian yang bagus untuk perkutut, namun, lebih baik Anda membeli pakan burung kemasan bermerek yang sudah jadi. Salah satu pakan bermerek untuk perkutut alasannya, sudah dicampur dengan vitamin, madu dan rempah-rempah lain untuk menjaga kondisi burung perkutut. Perkutut, jika Anda membeli pakan kilauan atau pakan campuran, biasanya cuma murni biji-bijian saja, tanpa ada campuran vitamin atau rempah-rempah. Perkutut termasuk burung yang paling mudah dipelihara, karena makanan perkutut sangat awet, pakan perkutut bisa diberikan sekali untuk 3 hari, bahkan Anda bisa memberikan hingga 6 hari sekali. 2. Beri vitamin pada burung perkutut Agar stamina perkutut terjaga, beri vitamin pada burung perkutut kesayangan Anda. Vitamin perkutut bisa berupa vitamin anak-anak bermerek, atau vitamin cair bayi. Pemberian vitamin ini cukup 1 hingga 2 minggu sekali untuk membuat perkutut rajin bunyi. Lolohan biji kacang hijau yang sudah direndam air panas. Tujuan kacang hijau agar lebih lunak dan mengembang. Porsi pemberian kacang hijau bisa 3 biji setiap hari atau 3 hari sekali. 3. Jadwal mandi perkutut Dalam hal memandikan burung perkutut yang paling bagus adalah langsung menggunakan tangan. Hal ini untuk membuat perkutut lebih jinak dan semakin kenal dengan pemiliknya. Alasan lainnya, mandi dengan diusapkan tangan lebih nyaman dan nyaman sambil disiram air dari pancuran. Memandikan perkutut jangan sampai airnya masuk lubang hidung. Jadi, air pancuran jangan diarahkan langsung ke bagian dada. Yang lebih bagus lagi memandikan burung perkutut dengan air bekas cucian beras. Fungsinya untuk membuat bulu lebih sehat, mengkilat dan mencegah adanya kutu. Waktu mandi perkutut yang paling tepat saat sore hari, menjelang salat maghrib atau malam hari. Mandi perkutut cukup 1 minggu sekali atau 2 hari sekali. Tergantung burung giras atau tidak. Kalau burung giras mandikan lebih sering. 4. Penjemuran perkutut Burung perkutut sangat menyukai cuaca panas, sehingga penjemuran rutin sangat penting. Setiap hari perkutut harus dijemur di bawah sinar matahari. Sebaiknya pindahkan perkutut ke sangkar jemur, agar sinar matahari bisa mengenai tubuhnya. Durasi jemur pada burung perkutut bisa dari pagi sampai sore. Yang penting jam 7 sampai jam 9 burung bisa dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian burung dipindahkan ke tempat teduh. Setelah jam 2 siang burung bisa dijemur lagi sampai sore. 5. Kebersihan kandang perkutut Anda tidak perlu membersihkan sangkar setiap hari. Kotoran perkutut tidak bau. Tapi, kalau burung kurang fit atau sedang sakit kotorannya menjadi bau. Pembersihan kotoran perkutut bisa 3 hari sekali. Tujuannya agar burung perkutut semakin nyaman. Jika dia mencium aroma kotorannya sendiri ini menandakan bahwa dia berada di daerah kekuasaannya. Burung menjadi percaya diri untuk manggung dan akhirnya rajin bunyi. Demikian yang bisa saya sampaikan dan semoga ulasan. Saya bisa bermanfaat untuk teman-temanku mania. Akhirnya channel pusaka burung mohon pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!